Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat folder baru di dalam Windows Explorer Folder itu biasanya lambangnya seperti ini ya Iconnya seperti ini Apa itu folder? Kalau bahasa gampangnya, folder itu adalah kamar Jadi ketika kita membuat folder-folder, itu artinya kita sudah membuat kamar-kamar sendiri untuk file-file yang akan kita simpan Di sini Ustadz sudah punya berbagai macam folder, mulai dari 1920 sampai folder media mengajar Di dalam folder 1920, itu yang Ustadz masukkan adalah data-data tahun 2019-2020 Di dalam folder 2021, yang Ustadz masukkan adalah data-data tahun 2020-2021 Sedangkan di dalam folder lomba DKAI, ini yang Ustadz masukkan adalah data-data atau file-file yang berhubungan dengan lomba DKAI Itu bahasa mudahnya pengertian folder Tapi kalau bahasa TIK-nya, folder adalah suatu program pada komputer yang berguna untuk menyimpan berbagai macam file di dalamnya Dari pengertian tersebut, bisa diketahui ya, fungsi utama folder ialah Untuk menyimpan file sekaligus mengelompokkannya menurut jenis file itu sendiri Artinya di dalam 1920, ya hanya data tahun 2019-2020 Di dalam folder 2122, yang ada hanya data 2021-2022 Di dalam folder media mengajar, yang ada hanya data-data yang berhubungan dengan media mengajar Oke, langsung saja kita mulai Bagaimana cara membuat folder? Paling tidak ada 4 cara membuat folder baru di dalam Windows Explorer Cara yang pertama, kita buka Windows Explorer terlebih dahulu Setelah kalian masuk ke folder yang kalian inginkan Dan kalian ingin membuat folder di dalam sini Pastikan tab yang di sini berada pada posisi home Kemudian kalian klik new folder satu kali Di sini kalian bisa memberi nama folder kalian Misal ini namanya Folder Coba Kalau sudah selesai, jangan lupa di-enter Cara yang kedua Ketika kalian ingin membuat folder di dalam folder Perlian School Caranya kalian klik kanan Di folder Perlian School Kemudian kalian pilih new Pilih folder Maka di sini akan muncul folder kedua Di sini bisa kalian ganti nama menjadi folder Coba 2 Kalau sudah selesai, di-enter Cara ketiga Ketika kita ingin membuat folder di dalam satu folder ini Yaitu dengan cara kombinasi tombol keyboard Ctrl, Shift, End Secara bersamaan Di sini bisa kalian ganti namanya folder Coba 3 Ketika kita ingin membuat folder di dalam desktop Kita tinggal masuk di desktop awal Kita klik kanan Pilih new Kemudian di sini pilih folder Kalian klik Jangan lupa diberi nama Kembali lagi ke Windows Explorer yang di sini Ketika kita salah memberi nama folder Nah, maka yang harus kita lakukan adalah Merubah nama folder itu Caranya bagaimana, Tat? Cara merubah nama folder Adalah dengan cara klik kanan Pada folder yang kita inginkan Kemudian pilih rename Di sini kalian sudah bisa mengganti nama folder Yang ingin kalian ganti Misal ini coba 1 Bagi anak-anak itu materi hari ini Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!